Hotman Paris, Hotman 911, kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911, agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI, tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah, kita berharap agar Bapak Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindapidana Umum, jangan melimpahkan perkas perkara pergi ke pengadilan negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan. Dan siapa sebenarnya biang geladi semua ini? Ya, siapa sebenarnya? Dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Oke, minta terus PC19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegikan lima daripada gerbidana mengatakan bukan Pegi pelakunya, satu mengatakan Pegi pelakunya. Maka Jaksa Agung berwenang mempunyai power secara hukum untuk meminta penyelidik, kenapa lima, kenapa lebih mempercayai satu orang daripada lima orang. Oke, dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Jaksa Agung. Maka, hayuk warga seluruh Indonesia yang mau cari kehadiran, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan perkas perkara Pegi sampai tuntas dulu penyelidikan. Apa yang terjadi tahun 2016? Siapa biang geladi seperti ini? Kenapa ada 2B, 2BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda? Tapi orangnya sama. Kasusnya sama, 2 putusan. Mau diapain negara ini kalau begini? Selamat menikmati.